Pasukan Hezbollah kembali menyerang posisi Israel di perbatasan utara Palestina, termasuk tambang berharga Israel yang terletak 70 meter di utara Metula. Akibat serangan ganas Hezbollah, Israel diduga mengalami kerugian besar karena seluruh aktivitas tambang berhenti total. Dilansir dari Al-Mayaden, serangan Hezbollah itu diungkapkan oleh Kepala Pemukiman Israel di Metula, David Azulay. Azulay mengatakan, Hezbollah menyerang semua infrastruktur sipil Israel yang terletak dalam jarak 4 kilometer dari perbatasan, termasuk tambang yang berada 70 meter di utara Metula. Azulay mengatakan, Hezbollah menyerang semua infrastruktur sipil Israel yang terletak dalam jarak 4 kilometer dari perbatasan, termasuk tambang yang berada 70 meter di utara Metula. Di sisi lain, salah satu surat kabar Israel juga melaporkan bahwa Hezbollah mengusir pemukim dari utara. Surat kabar itu juga mencatat bahwa tentara Israel telah memperkuat pasukannya di wilayah utara Palestina yang telah diduduki. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.